oh my god what is it guys with rice party every this is belies or heaven this is blaze or paradise oh my god the decoration is see guys what colors umbrella too many and they use on the hard and the rice fields see guys how nicely terus mengexpor biar tempat itu semakin asli semakin cantik jadi orang dateng itu benar-benar keluar dari situ fresh oh my god hard and nice it is too expensive also wow how cute people in this for the traveler they make it only just for travel guys this is solat sawadadi wisata sawadadi tempat wisata oh my god in this reaction video i bring for you guys this is indonesia paradise indonesia heaven indonesia earth world most beautiful village in switzerland and norway there are too many beautiful beautiful buildings wow indonesia also like that paradise place it is unbelievable just watch it and learn how beautiful indonesia see guys beautiful indonesian people dan saya merangkap operasional disini saat ini dan alamat suarga bumi berbudur itu terletak di dusun maran dan gotalan desa berbudur pembatan maghle jadi sebenarnya kita melihat fenomena tempat spot untuk top selfie ya dari situ kita masih memprediksi kayaknya ini tren ini kemungkinan masih bisa dipertahankan bahkan dengan pemajuan teknologi mungkin bisa lebih meningkat karena ternyata perilaku masyarakat itu the farmer make it like that something wow dari sekian banyak riset akhirnya ada kote sosial kita putuskan untuk di daerah buruk dur karena memang buruk dur itu kan memang ikon internasional dan kebetulan memang di buruk dur tuh pengembangannya tuh cenderung banyak ke What is that? It is too much beautiful Sayarga bumi Sayarga bumi That means very nice That's just a similar one Like Bangladesh Sayarga bumi Wow amazing guys Yang ini benar-benar Bisa kita kembangkan Walaupun saat ini kondisi ini tuh sebenernya Kalau kemarau itu tandus Karena memang Salah tak ada hujan Walaupun Tantangannya juga banyak ya Salah satu pengairan dan segala macem Nah itu kita juga bisa antisipasi Desain kita juga maksimalkan Dari situ Akhirnya kita muncullah itu ini Jadi Ada Beberapa lokasi yang memang disini ada Pohon sengon gitu loh Kita itu bisa menemukan Ada satu spot yang disitu sengon semua Jadi Tidak hanya melulu sawah Jadi ada beberapa yang kita bisa olah Sebagai tempat untuk Kayak kita kalau foto di Di tengah Pohon-pohon sengon Wow Lokasinya itu memang benar-benar bagus Ada terra sharing Ada yang datang Eh Sana itu sebelah Sebelah utara itu ada candi bulu-bundur Sebelah selatan itu Bukit Menoreh Kemudian kalau kita pagi Sebelah timbul itu Gunung Merapi terlihat Kalau sore itu Di sebelah sana itu Apa Gunung Sumbing Jadi view-nya itu dapat semua Kenapa kita bisa diterima disini Itu jadi Ini lahan itu Untuk lahan sawah sendiri 3 hektare Lahan parkir yang kita Istilahnya merapikan hutan itu sekitar 1 hektare Pemilik itu sekitar 30-an Ada Dari situ Kita coba Ayo kira-kira Kita bisa Kerjasamanya itu yang saling menguntungkan Itu bagaimana gitu kan Karena kan nanti kalau kita sewa Otomatis kan sebenarnya Itu tidak Penuh ada di kita Tapi kan nantikan Dampaknya kan juga Ke petani penggarap Kemudian ke pemilihan juga Nah Akhirnya tercetus ide juga Jadi ya sudah Gini aja Karena Lahan kita sewa Kita tetap Berikan kesempatan Ke petani penggarap Ataupun pemilihan Untuk tetap bisa Memanen hasilnya Bibit kita sediakan Kemudian Untuk operasional Seperti Pupuk Kemudian Masalah Kalau kita perlu Pengairan Itu kita bisa bantu juga Jadi Semua Mempunyai rasa saling memiliki Jadi akhirnya dari situ Tercetus Oh ya sudah Ayo kita bareng-bareng Kalau bahasa sini itu Dulu Pak Lurah berarti Pak Tembayatan Bareng-bareng lah Jadi Bukan Kita saja yang Merasa memiliki Tapi masyarakat yang Asli itu juga Saling menjaga Lahan ini Ini milik kita bersama Yang harus kita saling Jaga keindahannya bareng-bareng Kemudian untuk Kita berikan warung warga juga Agar warga itu juga bisa Berpartisipasi Untuk perekonomian mereka Bisa berjualan di lingkungan kita Kemudian Untuk Tenaga kerja Kita juga Alokasikan 60% sampai 70% itu masyarakat Lokal Yang sisanya itu Kita di dari seluruh desa Barokudur ya Jadi memang Ada beberapa pemerataan Jadi kita Rangkul semua Prinsipnya kita Hadir disini itu Bisa bermanfaat untuk Pelingkuhan sekitar Khususnya Petani dan masyarakat juga Wah Jadi memang Konsep awal Konsep awal Kita memang Tanya fokus untuk Misata top selfie dengan konsep persawahan Karena memang ada beberapa hal Yang kita harus jaga juga wow really this look fair seriously really indonesian people be creative guys how he make it in the rice field he is a farmer maybe wow wow this is uncommon idea guys this is very talented idea wow this is an amazing idea guys wow i should feel in love with this place oh my god this beautiful this beautiful the beauty of NASA to be usually this is a natural queen oh my god is it really I will defusing guys really really ok Untuk protokol kesehatan kita juga ketat juga, jadi dari masuk kita juga sudah cek suhu, kemudian ada papan-papan aturan-aturan, kemudian kita sudah siapkan wastafel, baik pintu masuk maupun pintu keluar, kemudian sirkulasi juga kita atur, tiap 4 jam sekali spot kita semprot desinfektan, kemudian ada petugas yang kalau ada kerumunan sedikit, ada semacam perhatian untuk jaga jarak dan segala macam. Harapannya ini bisa diterima masyarakat ya, dan kita yakin sebenarnya kita masih banyak bisa dikembangkan lagi, karena ikon khususnya memang kita masih godok, kita masih belum ketemu, nanti pasti suatu saat ada ikon khusus, suarga bumi itu ikon khususnya apa, walaupun tetap kita mengedebankan top selfie di area persawah. Kita kan ada di IG sama Facebook ya, itu di suarga bumi, jadi kita memang saat ini promosinya di dua media sosial itu, jadi kita sudah gencar, kemudian kita panggil untuk influencer, sama kita kerjasama dengan bisnis-bisnis lokal, patut bisnis lokal ada BW, itu kita juga sudah banding juga, seperti itu aja sih. Itu harga tiket, harga tiket Agustus ini kita masih promo, jadi Rp25.000 untuk dewasa, Rp15.000 untuk anak-anak. Nanti setelah Agustus mungkin kembali ke normal, mungkin atau kita masih bisa berpanjang lagi untuk promonya, kita lihat keadaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa mengambah kasar anak pariwisata yang terutama ada di Jawa Tengah. Dan jangan lupa subscribe, cap, cap, cap. Ya jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton! Dan orang 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 wang in this middle in the rice feed nicely this is holy nation a fresh oxygen absolutely there are fresh oxygen he make a small cottage for travel are very nicely Wow very beautiful I love it and let me go who who travel in this place surga boomi who visited and who not yet visited and who have planned to visit in this place in surga boomi this is Swiss district or which island on which series I'm not sure very beautiful and everybody subscribe this original channel also description below I'll put the original video link so everybody can subscribe everybody can subscribe and I request to you all videos I tell after the last and before starting introducing I request and request you my dear viewers please subscribe as I click on the notification to get a loved it from my channels every single day uploaded about Indonesian related videos you also can enjoy kinds of Indonesian related videos from my channels so I need you support together we can make Indonesia great very beautiful spread in the world Indonesia how beautiful so that's world people move Indonesia to travel Indonesia to visit in Indonesia Indonesia will be great content in the world there's no matter you